Seorang dokter hewan berindisial SCA sekaligus kepala Seksi OPTD Balai Laboratorium Kesehatan dan Klinik Hewan atau BLKKH Dinas Peternakan Sumbar dipetapkan sebagai tersangka setelah terjaring operasi tangkap tangan atau OTT Tim Sabar Pungli pada sunian malam. Perangkapan sang dokter hewan ini berdasarkan laporan masyarakat terkait adanya penghutan liar di klinik pengobatan hewan tersebut. Ditkrim Suspol Desumbar sempat memeriksa sebanyak 12 orang dan menetapkan satu orang tersangka. Dari lokasi penangkapan, Tim Sabar Pungli menemukan uang sebanyak 3 juta rupiah di laci meja tersangka dan 3,1 juta rupiah di laci meja dokter lainnya. Selain itu, petugas juga menyita dua unit komputer, pamflet, harga pengobatan hewan, ratusan berkas pembayaran sebagai barang bukti. Dalam peraturan gubernur nomor 76 tahun 2014, harga atau biaya pengobatan hewan telah ditetapkan, namun harga yang dipasang melebihi aturan bahkan hingga 3 kali lipat. Sementara hasil penyidikan kami, ruang-ruang itu adalah hasil dari pembayaran yang dilakukan oleh pegawai pekerjaan yang ada di BKKH kepada korban atau pasien, yang dilakukan oleh orang untuk berobat penol diantangnya. Jadi, pengobatannya itu melebihi dari aturan. Yang kedua juga, itu termasuk adalah pendapatan asli daerah. Jadi, setelah dibukulkan, nanti uangnya itu harusnya suri tempat itu tidak diseror. Di situ terjadi pemurangan. Hingga saat ini pelaku telah diamankan di Mapolde, Sumbar, dan pihak tim Sabar Pungli terus melakukan penyelidikan mendalam terhadap kasus ini. Pelaku melanggar pasal 423 KUHP tentang pemperantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.